Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara menjalankan Google Fly di laptop Windows 10 atau Windows 11 Jadi kasusnya ini kita akan mengatasi Google Fly game ini tidak support di laptop kita atau komputer kita Jadi ketika dibuka dia ada keterangan seperti ini ya Penampakannya seperti ini teman-teman Nanti ada notif seperti ini Jadi prosesor yang kita miliki itu masih 4 CPU ya Kayak gitu teman-teman Namun jangan berkecil hati ya kita akan mengatasinya silahkan konekkan internet terlebih dahulu Jadi kalau misalkan teman-teman belum download Google Fly game-nya silahkan download di sini ya Di Google Chrome download dulu Google Fly game PC Pilih aja yang ini ya Nah silahkan klik download beta ya Nah ini kita langsung install aja teman-teman Nah kita install kalau ada tulisan yes no pilih yes ya Kita close Google Chrome-nya dulu Dan ini proses pengunduhan saya percepat videonya ya Nah pengunduhan Google Fly game Nah indonya selesai nanti ini pemasangan installnya Nah ini sudah selesai install teman-teman ya Sudah selesai install Selanjutnya disini kan dibuka masih belum bisa ya Gak apa-apa ya Kita langsung aja ke caranya Teman-teman silahkan buka Google Chrome lagi ya Buka Google Chrome lagi Lalu disini teman-teman silahkan ketik Eh ari seluler ya yang ini disini dia sudah menyediakan bahannya ya pilih yang paling atas Nah di kotak pencarian ini silahkan teman-teman ketik Google Play game kayak gitu Google Play game Nah silahkan enter saja Nah disini disini ada install Google Play game beta di laptop jadul Misalkan laptop yang Apa spesifikasinya belum memadai kayak gitu Nah ini silahkan download aja ya Download bahannya Kalau udah terdownload Kita close lagi Google Chrome nya Selanjutnya kita Buka ke file explorer ya Kita cari file downloadnya ini kita ekstrak dulu Agar file nya menjadi folder terlebih dahulu ya Ekstrak ya Nah agar file nya menjadi folder dan bisa kita buka Nanti ini registry update nya ya Silahkan di double click aja Lalu klik run Nanti tinggal pilih yes aja Lalu oke Selanjutnya buka service update Disini di block aja Silahkan klik kanan ya Lalu copy Copy Terus kita close dulu file explorer nya Atau minimize juga boleh Disini di aplikasinya silahkan klik kanan Lalu open file lokasi Buka current ya Terus buka service Disinilah kita klik kanan lalu paste Seperti itu lalu replace ya Nah checklist dan continue Ketika sudah di close lagi file explorer nya ya Selanjutnya kita akan Mencari windows feature ya Disini di kotak pencarian tulis aja feature Nah disini kan ada tulisan tune off Tune windows feature on or off ya Silahkan buka Disini teman-teman scroll ke bawah Cari tulisan windows Mesin platform ya Terus windows hypervisor ya Supervisor ya Di checklist dua-duanya Lalu oke Nanti akan ada pemberituan seperti ini Dan dia akan meminta Reboot Reboot Restart ya Nah silahkan di restart ya Nanti ini saya akan video akan pakai handphone ya Nah karena Ini agak lama Jadi saya percepat aja videonya ya Jangan lagi update ya Memulai konfigurasi Agar bisa menjalankan Google Flygame Aplikasi Android di laptop atau PC Ya Cara ini bisa untuk PC juga Komputer laptop Merk apapun ya Windows 10 atau Windows 11 Nah kita tunggu dulu teman-teman Nanti ini sudah masuk desktop ya Ketika sudah masuk desktop Yang harus teman-teman lakukan adalah Masuk BIOS ya Klik restart Namun saya akan ngasih tahu Cara masuk BIOS di masing-masing laptop itu Seperti apa Saya akan tuliskan seperti ini Laptop Lenovo Menggunakan F2 atau Fn Dan F2 SRF2 Asus F2 HP F10 PC Ya atau komputer pakai D-LED Merk lain-lain pakai F2 Ya seperti itu Ini tombol agar laptopnya atau PCnya Bisa masuk BIOS Nanti di BIOSnya akan kita setting Virtual teknologinya menjadi on Kalau misalkan virtual teknologi Tidak di setting Maka cara ini akan gagal Ya Oke teman-teman Kita masuk BIOS dulu ya Berhubung ini laptopnya laptop Asus ya Jadi kita menggunakan tombol F2 Kita restart Lalu langsung tekan-tekan tombol F2 Seperti ini Ya Nanti dia akan masuk ke Settingan desktop Untuk laptop Asus Khusus Asus ya Ketika muncul desktop seperti ini Ini harus ditekan tombol F7 Terlebih dahulu Agar tampilannya berubah Seperti ini ya Nah disini kita arahkan pakai keyboard ya Arahkan kita Pakai arah kanan ke expense ya Disini kan ada tulisan Intel virtual technology ya Ini Tinggal teman-teman rubah Atau ini PTD ya Ini Statusnya disable Statusnya mati Kita rubah Dengan enter ya Enter Nanti kita arahkan ini Enter saja Lalu pilih enable ya Terus yang PTD juga Kita enter Lalu arahkan ke enable Ya Nah kalau sudah silahkan tekan F10 Untuk menyimpan settingan Bios Lalu enter Nah ketika sudah disimpan Si laptopnya akan restart kembali Perlu diketahui Laptopnya harus dalam keadaan charger ya Agar tidak kehabisan baterai ya teman-teman Oke teman-teman ini ditunggu Saja ya Tidak lama karena ini Saya percepatin Video nya ya Agar tidak terlalu lama Sudah masuk desktop Oke Kita langsung jalankan aja ya Klik dua kali Nah ini Layarnya hitam ya Kalau misalkan layarnya hitam kayak gini Berarti dia belum Mau kebuka Jadi solusinya Teman-teman harus Tekan CTRL Sip dan ESC ya Di keyboard CTRL Sip ESC Barengan Di keyboard Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini Silahkan klik tanda panah yang kecil ya Disini Lalu teman-teman cari tulisan Google Play Game Nah ini Klik kanan lalu end text dulu Terlebih dahulu ya Nah ini cari Google Play Game Gak ada ya Udah gak ada Kalau misalkan Masih ada silahkan di klik kanan End text kayak gitu ya Akhiri tugas Kita buka lagi Coba ya Nah Gak apa-apa Di oke aja Pemberitahuan ini Akan selalu ada Nanti dia akan kebuka Kalau misalkan masih belum bisa Dicoba restart laptopnya ya Nah ini Dia sudah kebuka Untuk masuk akunnya Ya seperti biasa Masuk akun ya Masukin email Terus andi Cuma di proses ini Saya akan potong aja ya Di proses masukin akunnya Saya akan potong teman-teman Kalau akun mah Bebas ya Bebas ya Akun mah bebas Nah ini videonya saya potong ya Nah nanti penampakan awalnya Gak apa-apa ini Di oke aja Penampakan awalnya seperti ini Nah contoh saya akan Mendownload mobile legendnya Ini banyak sekali game ya Karena ini kan Google Play Game Jadi aplikasi yang tersedia Hanya khusus game saja Game Android ya Agar bisa dijalankan di PC atau laptop komputer Nah ini saya percepat juga ini Proses downloadnya ya Karena lama juga ukurannya ya Lumayan ya Downloading Nanti setelah downloading Installing ya Seperti biasa Ini berhubung laptopnya Laptop jadul ya Gak terlalu jadul sih Cuma Prosesornya kurang Jadi ketika saya jalan Common Game nya Agak kurang Mulus ya Gambarnya Resolusinya Kayak gitu teman-teman Harus disetting dulu Resolusinya ke Settingan berendah Nah ini sudah Kedownload dan keinstal Ini proses buka Teman-teman ya Nah seperti ini Monton Monoton Kayak gini teman-teman Cuma saya mau bingung Apa Kalau main game Mobile Legends di PC ya Suka Belepotan gitu Mau jalan pun Gak bisa Biasa di handphone nya Seperti ini aja teman-teman Tutorial nya Terima kasih Sudah hadir sudah mampir ya Jangan lupa Like subscribe channel nya Tapi kalau misalkan Gak mau subscribe juga Gak apa-apa ya Sudah hadir pun Sudah terima kasih Setelah teman-teman Semoga Bermanfaat ya Kalau misalkan Dia belum Boleh bertanya Di kolom komentar Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax